Intro Halo semuanya kembali lagi di general support channel kuping edition tanggal 20 Juli kemarin adalah hari ulang tahun anak aku yang kedua pada hari itu aku membuat perayaan kecil-kecilan dan membuat cukuran yang dibagikan kepada teman-teman anak aku di sekitar perumahan aja ini dia dan berikut tutorialnya yang pertama aku buat telur merah ini simple banget ya buatnya tinggal direbus aja ini aku pake cuka sedikit dan garam secukupnya lalu direbus seperti biasa ya nah kalau sudah dingin ini aku pake pewarna kue warna merah lalu telurnya aku balur dengan pewarna merahnya sampai merata semua lalu didiamkan seperti ini sampai kering yang kedua ada ayam goreng di video sebelumnya aku sudah pernah membahas bagaimana cara membuat ayam goreng ini disini aku ulang ya pertama-tama aku pasti baluri ayamnya ini pake jeruk nipis sebelumnya udah aku cuci terlebih dahulu ya lalu aku aduk secara merata lalu aku diamkan selama 15 menit lalu aku cuci ini bumbu ungkep untuk 10 potong ayam sedangkan aku kan bikin 60 potong dan jadinya ini semua aku kalikan 6 ya nah ini semuanya sudah dihaluskan dan aku pun membaginya menjadi 6 bagian ini ketumbarnya udah aku ulek halus garamnya pun udah aku kalikan 6 dan ini 60 potong ayam aku prosesnya persepuluh potong ayam ya makanya nih bumbunya aku bagi menjadi 6 ini aku lumuri bumbu kuningnya 3 sendok ketumbar dan 2 sendok teh garam atau setelah dengan 1 sendok makan garam nah ini aku pijit-pijit biar dia meresap sampai ke dalam ayam lalu aku sisihkan dan mulai dengan proses kedua prosesnya sama ya pokoknya diripit 6 kali kenapa ini aku proses sebanyak 6 kali karena jujur aja aku ini belum pernah masak dalam jumlah banyak jadi aku takut kalau masak sekali banyak itu takarannya gak sesuai nah jadi ini aku proses persepuluh potong biar takarannya sesuai dan pas aku biasanya setiap hari itu masak ya jumlah untuk orang rumah aja gitu kalau untuk takaran banyak gini ini untuk pertama kalinya jadi kalau kalian mau rekup kalian lihat bumbu takaran yang untuk 10 potong ayam aja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sisa bubuk ketumbar Nya aku tuangin semua aku aduk rata Sampai dia tercampur Sampai dalam-dalam Baru kita diamkan semalaman Ini aku goreng satu persatu Apinya jangan terlalu besar ya Hingga menjadi kering seperti ini Ini bahan-bahan untuk nasi kuning Ada bumbu halusnya Ada bumbu pedamping Dan ada bumbu tabur Ini bumbu halus yang sudah dihaluskan ya Ini beras yang sudah aku cuci Ini aku masak satu setengah liter Terus aku taruh bumbu pedamping Dari lengkuas, serai geprek, salam, dan daun jeruk Ini aku aduk-aduk Lalu bumbu kuningnya Kita jatuhkan di dalam beras Lalu santan instannya Lalu bumbu taburnya Garam, lada, dan kaldu jamur Nah ini airnya Aku pakai 6 gelas kecil ya Atau seperti masak nasi Seperti biasa Sesuai takaran Lalu kita aduk-aduk secara merata Ini opsional ya Boleh pakai daun pandan atau enggak Tapi kalau aku lebih suka pakai Biar lebih harum Nah ini pakai cara aron Jadi kita aroni dulu Ini bumbunya sama kayak tadi yang the rice cooker Ini kita aduk-aduk terus Kalau aku sih pribadi lebih suka kayak gini ya Karena nasi biar terasa jadi lebih matang Dan lebih wangi Nah jadi kayak gini Nanti kalau udah kayak begini Baru kita kukus Baru jadi nasi Nah seperti ini Ini jangan lupa Bumbu-bumbu yang tadi pendampingnya Kita keluarkan dulu Baru jadi nasi kuningnya Sekarang kita bikin sambal goreng Di video youtube sebelumnya Aku udah pernah bahas gimana Cara membuat sambal goreng Yang pasti semua aku goreng Ini ada bawang merah-bawang putih Cabai merah Cabai rawit Dan tomat Nah ini ada terasinya Aku pakai terasi juga Ini enggak aku goreng terasi Karena sudah matang Terus ini ada garamnya Dan aku pakai kan gula Dan gula ini komposisinya Harus lebih banyak dibanding garam ya Lalu aku ulek Disini aku sih uleknya Enggak terlalu halus banget Jadi agak tekstur-tekstur kasarnya Jadi lebih enak dijamin Terakhir kita bikin mie goreng Ini aku simple banget Bikinnya Ada bawang merah-bawang putih Dan kemiri Ini mie-nya Udah aku rendem Pakai air dingin Lalu aku Pakai kan minyak goreng Lalu aku pakai kan Kecap manis Jadi aku ngolahnya Itu semua disini Kenapa disini Biar warnanya itu Bagus merata semua coklat Nah seperti ini Lalu aku tambahkan garam Aku tambahkan lada Dan aku tambahkan kaldu jamur Bisa sih sebenarnya di penggorengan Tapi kalau aku sih Lebih suka olah disini Karena kalau di penggorengan Agak ribet Selain itu Bisa lebih merata juga Rasanya Kalau di penggorengan Dan kita dalam jumlah banyak itu Belum tentu merata Atau aku tak ada yang Keasinan disana Keasinan disini Nah kalau dia Dijamin rata Dan jangan lupa cicipi rasa Ini aku tumis Bumbu bawang putih Bawang merah dan kemirinya Sampai harum Lalu aku tambahkan Baso yang sudah aku rebus Dan tadi aku masukkan telur Aku aduk rata Lalu aku masukkan Sawi hijaunya Lalu aku aduk rata Sampai sawinya layu Kalau sawinya sudah layu Aku masukkan Mie yang sudah aku olah tadi Karena tadi sudah aku Bumbui Jadi di penggorengan Aku tinggal aduk rata Dan sampai matang Mie nya Nah sudah jadi semuanya Ini Aku packing Satu-satu semuanya Dengan plastik clip Ayam Telur Mie Sambal Dan bawang goreng Yeay Sudah jadi Selamat mencoba Selamat mencoba